Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh masih berlangsung. Informasi lebih lengkapnya akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TVD Asri Gunawan di Nasdem Tower. Asri, jadi apa yang jadi pembahasan dalam pertemuan keduanya antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto? Terima kasih. Presiden yang nantinya akan menjabat pada periode 2024-2029. Dan yang menarik, Medop dan Saudara tadi Prabowo menyebutkan bahwa selama proses pemilu ini sudah bersaing, sudah berkompetisi dan saat ini adalah saatnya untuk kembali bekerja sama. Yang lebih menarik lagi, Medop dan Saudara tadi Prabowo juga menyebutkan bahwa ia sudah selalu mengajak, sudah selalu menawari kepada Partai Nasdem. Nah, kira-kira ajakan apa yang dimaksud oleh Prabowo dan tawaran seperti apa yang ditawarkan oleh Prabowo kepada Partai Nasdem? Kita akan bahas lebih dalam bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawit Taslim yang sudah bersama saya sekarang. Selamat sore, Pak Sekjid. Pak, jadi boleh disampaikan tadi apa sih yang dimaksud sama Pak Prabowo itu soal menawari dan juga menawari atau mengajak begitu? Apa ajakannya? Ya, jadi saya mau jelaskan dulu, siang ini kami menerima kedatangan Pak Prabowo, Presiden terpilih, untuk berserturahmi. Serturahmi di bulan suci Ramadan saya kira sebuah berkah, maka kita terima. Tadi tekanan pembicaraan Prabowo mengatakan, beliau berkeliling kemana-mana, beliau membaca aspirasi rakyat yang menginginkan elit bersatu. Beliau juga mengatakan, setelah pertandingan usai kita harus bersama lagi. Persis seperti apa yang sering diajarkan oleh Pak Suria kepada kami, bahwa ada saatnya kita bersaing, ada saatnya kita bertanding, ada saatnya kita bersama-sama. Nah, tentang ajakan-ajakan, saya nggak begitu mengerti juga apa yang dimaksud dengan ajakan. Tetapi yang jelas, sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama, koalisinya tetap 01. Bahkan nanti sore, kabarnya Pak Anies akan hadir di sini untuk berbuka puasa. Jadi, ajakan itu harus kita lihat dalam konteks membangun bangsa yang lebih besar. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, Pak Suria selalu mengajarkan kami menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan kelompok. Nah, bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat, tetapi pikiran kita sama-sama ingin membangun, ingin menciptakan sesuatu. Kita berharap juga pemerintahannya kuat, kalau pemerintahan kuat, stabilitas tadi yang ditegankan juga begitu. Kalau pemerintahan kuat, stabilitas kuat, jadi kita bisa mencapai ketenangan untuk membangun bangsa. Tadi tujuannya dari Partai Nasim ini bersatu untuk membangun bangsa begitu ya. Kalau ajakannya ini untuk bergabung ke koalisi pemerintahan nantinya, lima tahun ke depan, tanggapannya seperti apa di Partai Nasim? Akankah bergabung dengan koalisi pemerintahan atau tetap pada perubahan atau di oposisi? Ya, itu nanti kita akan tanya, kita akan lakukan dalam rapat besar, kita akan tanya aspirasi. Nasim ini kan sudah menjadi partai besar. Kursi DPRR-nya saja 70-an, sekarang ini 70-an. Anggota DPRR-nya saya duga akan sekitar 2.400-an. Kita akan tanya mereka, apa aspirasi mereka? Jadi sikap Nasim juga akan sangat ditentukan oleh pandangan akar rumput yang selama ini membesarkan Nasim. Tapi apapun hari ini adalah pertemuan yang menyujukan 2 tokoh yang selama pemilu berseberangan, 2 tokoh yang selama pemilu dalam koalisi berbeda, sekarang bersatu. Kita harapkan semangat yang seperti ini juga menular kepada pimpinan-pimpinan elit lain. Rakyat ingin lihat kerukunan di antara elit. Rakyat ingin persatuan di antara elit agar mereka juga bisa bersama-sama ikut dalam pembangunan. Baik, ada yang menarik juga Pak Sekjen selain dari pertemuan hari ini, sebelumnya kan dari Paslon 01 Anies Mohayamin ini mendaftarkan gugatan ke Makam Konstitusi. Nah, tapi kan kalau dari kemarin Pak Suryawalo ini menyampaikan menerima hasil pemilu. Ini kan 2 sikap yang kontradiktif, itu seperti apa? Tidak kontradiktif, menerima hasil pemilu itu karena kita juga menghargai lembaga KPU yang berkompeten. Kemarin ketika mendaftarkan gugatan, saya ulangi, ketika tim hukum Amin mendaftarkan gugatan, Nasdem ikut di dalamnya. Kita menyumbang 12 lawyer senior dalam tim Amin. Dan ketika mendaftar kemarin, Nasdem ada. Upaya kita mencari keadilan, mencari kebenaran tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah dihentikan oleh siapapun. Sinergisitas kita dengan civil society, dengan para guru besar, dengan media, terus kita bangun untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Tetapi fakta negara ini harus diurus juga. Itu harus diperhatikan. Setiap pertandingan itu ada endingnya. Nah kita ke MK itu karena pemilu sudah memutuskan. Kalau belum ada keputusan pemilu, kita tidak bisa di MK. Jadi ke MK itu kami bagian tak terpisahkan dari tim Amin. Anda boleh catat itu. Kami bagian tak terpisahkan dari tim Amin, kami ada di sana 12 orang. Itu bukan satu pertentangan. Semua orang yang tidak menerima keputusan KPU ke MK. Dan itu biasa saja. Memberi ucapan selamat itu sebuah tindakan, sebuah langkah satria dan sportivitas. Kalau soal bersama Amin, Anda semua tahu kami yang pertama. Kami yang tidak mau klaim lah, tapi kami lebih berdarah-darah. Tetapi kan ada saatnya ketika pertandingan sudah usai, ya kita harus mengambil sikap. Artinya memang masih tegas ya Partai Nasdem ini masih di pihak 0-1, bersatu begitu ya. Tadi waktu kepada wartawan ada yang tanya, bagaimana Nasdem mau tetap oposisi, apa koalisi? Bapak Surya tadi mengatakan peluangnya 50-50. Nah pegang itu saja. Peluangnya 50-50, masih ada 7 bulan buat kita untuk terus menggali aspirasi, terus menggali aspirasi masyarakat, terus menggali aspirasi konstituen, supaya keputusan yang kami ambil itu sejarah dengan aspirasi mereka. Baik, peluangnya masih 50-50 ini menarik ya. Kita lihat nanti bagaimana sikap Nasdem ke depannya, apakah bergabung dengan koalisi pemerintah atau tetap pada perubahan. Terima kasih banyak Pak Sekjen atas waktunya, terima kasih. Jadi tadi Maydob, apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem terkait dengan pertemuan hari ini dan juga peluang-peluang mengenai sikap Partai Nasdem nantinya, apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau tetap pada perubahan. Demikian Nasdem, Maydob maksud kami. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan melaporkan langsung soal pertemuan antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo.